Katanya aku tuh setiap hari kerja, 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 kerja. Ya abis mau ngapain lagi? Penjurian dari... Kalau keputusan memilih perwakilan, aku rasa itu adalah keputusan dari setiap regional director. Kira-kira tahun depan ada nggak ya National Council? Ternyata ada ya? Iya, aku pengen ada. Malah rencananya mau bikin antara Music and Beauty Festival. Jadi dia bener-bener unsur-unsur bumi yang aku bawa. Kenapa sih berita media itu lebih suka dengan berita sensasi, berita yang isinya menjelekan karakter orang lain. Selamat datang di podcast Yayasan Dunia Mega Bintang. Hari ini bersama dengan saya, Kak Ivan Gunawa. Hai Calvin, si kurus. Eh kamu kalau misalnya ngeliatin episode demi episode podcast yang ada di YouTube, kamu jauh banget loh perbedaannya. Bener ya? Iya. Semakin lebih baik kan? Jauh lebih baik. Ternyata kalau di Yayasan itu diurusin kan? Sampai kurusnya semua diurusin kan? Iya betul. Kesehatan aku pun diurus di sini. Iya dong. Tapi hari ini bukan ngebahas tentang aku. Kita mau bahas dulu kesibukan dari seorang Mega Bintang. Kalau kesibukan seorang saya tuh kemarin ada salah satu temen saya ngomong gini. Gue ngeliat lu sekarang kayaknya beda deh. Beda maksud lu? Iya lu kayaknya sekarang udah bukan orang lagi lu robot. Jadi katanya tuh kalau dilihat dari social media, karena dia juga kan gak sering ketemu aku ya. Kadang ngeliatnya dari social media doang. Katanya aku tuh setiap hari kerja, 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 kerja. Ya abis mau ngapain lagi? Sekarang dengan adanya anak didik tambah banyak, ya kan? Terus udah gitu banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang memang masih mengharuskan aku involve di sana gitu. Jadi ya sehari terkadang 24 jam itu gak cukup. Tapi kalau aku sih ya memang kerja tetap harus ada limitnya. Jam berapa harus selesai, jam berapa harus ngopi, jam berapa harus dinner, jam berapa harus ngecil sama temen gitu kan? Tetap masih aku luangin waktu sih gitu. Karena memang banyak juga yang baru dirintis nih. Salah satunya adalah kan Miss Mega Bintang Indonesia yang kemarin baru taken contract ya? Bersama dengan regional director. Betul. Jadi memang tahun-tahun sebelumnya memang aku belum memikirkan untuk memiliki perwakilan di daerah. Tapi aku melihat bahwa Miss Mega Bintang Indonesia ini kan akan ada umur-umur lagi dan aku sepertinya sudah mantap untuk mencari kaki tangan yang ada di daerah gitu. Karena aku juga ingin memberikan peluang dan kesempatan temen-temen yang ada di daerah. Sebenernya rencananya tuh pengennya seluruh Indonesia. Tapi aku sempat kaget juga sih dari ratusan pelamar gitu ya. Pelamar. Akhirnya kita mohon maaf sekali baru bisa memilih sembilan. Oh jadi dari segitu banyak sembilan nih baru kemarin itu acara ya? Jadi antusiasnya Alhamdulillah banyak banget. Tapi aku kan ya milih regional director itu kan sama aja seperti kita memilih pasangan ya. Karena mereka itu kan mewakili aku di daerah mereka gitu. Jadi aku berusaha untuk mencari sosok yang tepat. Sosok yang mau bekerja sama dengan aku juga gitu. Jadi dari sembilan ini. Bahkan kemarin tuh kayaknya udah mulai banyak yang upload deh perwakilan balik ya? Iya jadi dari kemarin regional director tuh ada satu orang yang ambil dua. Dia ambil Bali sama Jawa Tengah gitu. Boleh tuh ya? Boleh. Dan sebenernya menjadi regional director misalnya nih Calvin orang misalnya orang NTT gitu kan. Nggak harus juga kamu stay di NTT juga nggak apa-apa gitu. Apakah kamu mau ambil NTT? Banten udah ada ada Mas Geri di Banten. Mas Geri minggir dulu. Gitu. Mas Geri kan megang Banten tapi kan seringnya di luar negeri nggak apa-apa juga. Perwakilan ya. Yang penting nanti anaknya bagus. Iya bener-bener. Nah ini regional director boleh nggak sih kita bahas? Mereka tuh nanti akan seperti apa? Apakah dilepas secara penuh keputusan mereka? Atau kan nanti dari yayasan juga ada yang turun tangan saat penjurian? Kalau keputusan memilih perwakilan aku rasa itu adalah keputusan dari setiap regional director. Karena mereka yang akan mengirimkan wakilnya ke Jakarta kan ke tingkat nasionalnya gitu. Jadi ya aku berharap teman-teman regional director aku punya selera yang baik ya kan. Punya tes yang baik dan makanya aku bilang kalian itu bersembilan satu sama lain itu bersaing ya kan. Bagaimana mengirimkan perwakilan yang top gitu yang keren gitu. Karena Miss Mega Bintang Indonesia itu saya sih berharap bukan hanya sebagai cantik wajah, bagus di fisiknya. Tapi dia juga harus punya talent. Karena Miss Mega Bintang ini kita mengarah ke dunia entertainment. Apakah bisa movie, bisa music gitu kan. Jadi aku pengen anak-anak aku tuh setelah mereka berkompetisi mereka bisa langsung bekerja di dunia entertainment gitu. Jadi buat netizen-netizen yang bertanya kemarin soalnya ada nanya. Nanti kira-kira dari yayasan tuh ada yang turun tangan nggak sih? Misalkan waktu di Bali buat, di Jawa Tengah buat. Ya kalau turun tangan sih pasti ya. Karena kita kan nggak mungkin mau melepas gitu aja. Apalagi baru kan ini ya. Apalagi baru gitu. Dan aku juga baru saja menandatangani ikatan kerja bersama dengan Passion Vibe. Passion Vibe itu adalah sebuah label musik. Yang mana sekarang sedang menangani single dari Andina yang kedua. Jadi anak-anak aku yang berbakat di musik memang akan segera merilis singlenya. Seperti Ayo Michelle sudah mulai workshop. Terus udah gitu Valerie sudah mulai workshop gitu kan. Jadi mendevelop segala sesuatu itu nggak bisa cepat ya. Karena balik lagi kan kita harus ngeliat skill anaknya seperti apa, maunya seperti apa. Jadi kayak lagu Andina yang kedua ini memang jauh berbeda dari single Andina yang pertama gitu kan. Jadi ya sebenarnya kan masih mencari ya kayak Andina seperti apa sih yang pasar suka gitu. Tapi kalau buat aku sih selalu berusaha aja Calvin. Selalu berusaha membuka peluang. Cari ya cari celah bagaimana anak kita ini semakin pede. Semakin bisa menguasai dengan apa yang mereka miliki sih gitu. Nah aku mau nanya satu lagi mengenai regional director. Ada yang bakal seru nggak sih buat mereka bersaing gitu? Misalkan nih ya teman-teman tau kan kemarin aja MUA aja ditandingin gitu. Oh iya dong. Jadi kalau kita kan rencananya ini mau bikin malam final ini di tanggal 22 Mei 2024. Jadi nanti aku juga akan memilih siapakah best national, best regional director gitu kan. Dan tahun ini aku tuh ada best national costume. Jadi best national costume itu pemenangnya bukan queennya tapi si pembuat national costume. Dan itu nanti hadiahnya juga nggak sedikit gitu. Ya setidaknya bisa mengembalikan modal mereka bikin baju lah gitu. Terus ya aku memang selalu berusaha pengen mengapresiasi orang-orang yang sudah bekerja keras untuk aku sih gitu kan. Mungkin kalau kemarin kan karena nggak ada national director kan aku bilangnya kayak best team ya gitu. Tapi sekarang udah ada national director, aku akan pilih best national director siapa, best regional directornya siapa, national costumenya siapa gitu. Karena tahun ini ada national costume dan mungkin sportwear competition aku tiadakan. Jadi buat yang penasaran nih soalnya banyak juga yang nanya, kira-kira tahun depan ada nggak ya national costume? Ternyata ada ya? Iya aku pengen ada. Bakal makin gemerlap nih kalau tempatnya udah ada juga dok? Tempatnya yang jelas ada di jantung Jakarta, kapasitasnya 5000 undangan. Dan aku juga akan menjual tiketnya tidak semahal daging A5 ya. Jadi masih bisa lah untuk bisa dibeli. Karena aku nggak kepengen kalian itu beli tiketnya effort banget, nggak. Karena kayak kemarin kan aku kasih free tapi ternyata banyak yang pengen dateng dan nggak bisa dapet undangannya gitu. Jadi ternyata kalau aku bikin acara 1000 undangan tuh terlalu sedikit Calvin gitu. Jadi ya insya Allah sebenarnya kapasitas gedungnya 7.000-8.000 tapi karena kita potong satu sisi jadi itu akan kebuang gitu. Jadi konsep, konsep Miss Mega Bintang 2024 ini aku pengen buatnya bukan hanya sekedar ajang beauty pageant tapi ada konser musiknya juga. Aku akan pilih beberapa penyanyi yang akan ya bisa ya beberapa penyanyi yang dia bisa performance disitu. Dan karena lokasinya itu juga lumayan besar di bagian luarnya. Aku pengen bikin kayak ya daftar aja loh gitu nanti lo bisa konsert di panggung gue gitu. Jadi mungkin buat teman-teman band indie atau siapapun nanti kita kurasi kayak fancy ya gitu ya. Jadi kan kalau misalnya live-nya jam 8 malam gitu kan dari siang sampai sore kan bisa banyak aktivitas gitu. Karena aku rencananya kayak pengen bikin food court gede gitu kan orang bisa kayak karnival gitu kayak festival gitu ya. Malah rencananya mau bikin antara music and beauty festival. Jadi bisa juga mungkin banyak yang jual-jual baju-baju juga. Iya UMKM, UMKM, kosmetik nanti aku buat sedemikian lupa. Gila sih ya seru banget. Eh bener-bener excited banget. Iya karena aku pengen pageant ini apalagi kemarin kan kayak berita bahwa beauty pageant kan kayak udah dianggap sebelah mata sama orang kan. Tapi maksudnya kalian kan gak tau gitu kan seperti apa sih industri dunia beauty pageant tuh seperti apa gitu. Ya begitu excited buat tahun depan. Nah tapi ngebahas tahun ini dulu boleh gak sih? Boleh dong. Bentar lagi kan dua anak kaya gue ini berangkat nih. Yes. Sahida dan juga Ritasya. Yes. Jadi Sahida sama Ritasya sekarang memang bener-bener sedang menjalani pelatihan yang lumayan intensif. Jadi mereka itu start kelas itu dari jam 7 pagi setiap harinya sampai jam 9 malam. Ya walaupun di sela-sela pelatihan itu mereka masih ada mengambil beberapa pekerjaan. Nah jadi Sahida sama Ritasya sebenarnya kalau dilihat persiapannya sudah 80%. Aku juga harus segera bertolak ke fashion week yang akan aku ikutin. Jadi aku kemarin udah sempat belanja kain. Ini bajunya Sahida. Ini bajunya Ritasya. Ini bajunya Sahida. Pusing kepala gue. Tapi ya kan kita bisa bekerja pakai handphone ya gitu. Jadi segala sesuatu tuh bisa dikerjakan pakai handphone. Jadi insya Allah walaupun ada perbedaan jam nantinya kita bisa menyelesaikan sih gitu. Dari yang setahun mungkin kirim satu sekarang tiba-tiba tujuh ya. Tujuh. Tujuh. Ya tapi kan kalau Tuhan tuh kan baik ya. Tuhan tuh kalau kayak contohnya gini. Kalau kita punya cicilan aja Tuhan pasti mencukupi cicilan itu kan. Dan ini apalagi kayak aku sudah niat untuk ngambil beberapa anak. Jadi aku ada yang aku urusin lagi gitu. Dan Tuhan juga mengisi dan mencukupi kebutuhan aku untuk anak-anak aku sih. Tiba-tiba adalah yang mengisi pundi-pundi juga ya. Untuk men-support mimpi-mimpi ini ya. Ada aja gitu yang support ada aja. Anak-anak juga rezekinya juga bagus. Mereka ada dapat komersial beberapa brand gitu kan. Jadi ya walaupun memang mungkin ini belum saatnya mereka untuk bekerja ya. Karena kan mereka masih istilahnya training lah menuju internasional gitu. Tapi ya buat aku mereka tetap harus belajar bagaimana berada di lingkungan orang banyak. Belajar ber-acting. Belajar bekerja sama dengan brand gitu. Karena gak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini eranya kan bener-bener digital banget Calvin. Kalau lo gak tampil, lo males posting, lo males update. Orang gak akan tahu siapa lo gitu kan. Jadi ya satu syaratnya mau ikut ajang Miss Mega Bintang Indonesia ya. Harus siap bersosial media. Dan lo harus punya masa di sosial media. Kalau mau menang sih kuncinya itu. Betul ya. Dan kalau mau masuk Mega Bintang ya istilahnya harus siap menjadi artis gitu ya. Harus siap menjadi artis. Ya karena sekarang gini deh. Kalau misalnya bukan siapa-siapa kan aku ngapain posting di Instagramnya. Di Instagram aku kan. Aku kalau misalnya aku mau hitung-hitungan. Kalau aku sekali posting di Instagram berapa harganya gitu. Tapi yang namanya anak sendiri kan aku promote. Aku posting dan segala macem gitu. Nah di tengah-tengah kesibukan mengurus Sahida dan juga Ritasya. Itu kan pasti banyak sekali persiapan fashionnya. Tadi sudah pelatihannya. Banyak intensif yang terjadi. Catwalk pasti bahasa. Pasti Q&A juga pasti. Apalagi mereka kayak Sahida kan dia akan berangkat ke Turki. Dia harus belajar bahasa Turki. Terus si Ritasya juga ada belajar beberapa Vietnam. Thailand juga harus bisa. Ya gitu. Ya jadi yang namanya belajar ya setidaknya mereka tahu lah gitu. Walaupun kalau menurut aku sih ya bahasa itu kan sifatnya universal ya. Kita nggak bisa ngomong aja pakai bahasa hati. Atau sama si dok aja kan sama si coach. Kita selalu pakai translator kan gitu. Tapi alhamdulillah ya anak aku setidaknya masih bisa ngomong kok gitu. Nah yang mau aku tanya ini gini nih. Sahida ke Turki, Ritasya ke Vietnam. Ada perbedaan style fashion yang dikasih nggak? Oh kalau aku gini. Kalau style fashionnya itu bukan mau pergi kemana. Tapi setiap anak itu punya personal style yang beda-beda. Jadi dari bentuk tubuh, dari karakternya, dari pembawaannya. Itu semua beda-beda. Beda anak beda cerita. Kemarin Megang Andina beda. Megang Michelle beda. Ini Ritasya style-nya beda. Jadi kan kayak nggak usah gitu deh. Kamu punya cara berpakaian sendiri, aku punya cara berpakaian sendiri. Nah tugasnya aku sebagai fashion designer dan directornya dia. Aku yang lebih tahu kan brand image-nya ini mau aku bawa kemana, seperti apa gitu. Boleh dispel dikit nggak sih? Apa? Apa? Pake fashionnya seperti apa. Atau kemarin kan not cost-nya sebenarnya di vlog udah ada ya? Ya kalau national costume-nya gitu kan yang buat Rinaldi Ayunardi. Jadi ini juga bener-bener masterpiece banget. Terbuat sangat delicate banget. Katanya mau dipajang juga itu nanti ya? Ya rencananya mau dipajang. Jadi malah kalau setelah nanti Cia berkompetisi, baju itu mau aku jadiin instalasi fashion di malam final. Gitu. Jadi udah nih. Nggak ada di spill apa-apa lagi fashion user dia. Sebenarnya nggak ada yang mau aku spill-spill sih. Karena buat aku juga percuma nggak rahasia-rahasianya juga nggak ada gitu. Kasih tau aja ya ayah ya? Pokoknya nanti gas aja gitu ya? National costume-nya boleh ceritain. Cia. Oke jadi national costume-nya Cia ini temanya matahari. Jadi temanya matahari. Tapi mungkin kita kasih namanya goddess of the sun gitu kan. Jadi pertama bahwa aku ini kan aku ini aku suka banget dengan istilah matahari gitu. Karena aku mungkin di perintah Tuhan untuk bisa menyinari banyak orang-orang yang ada di sekitar aku. Dan nggak pilih-pilih ya? Dan nggak pilih-pilih ya? Kalau matahari bersinar ya udah bersinar aja. Bersinar aja gitu. Terus begitu kalau misalnya dilihat juga kondisi cuaca sekarang ini walaupun ada matahari. Tapi kan polusinya juga kan gila kan. Tapi matahari itu tetap selalu mau hadir. Walaupun dia ketutup debu-debu metropolitan ya gitu. Dan ko yung-yung ini bikin koleksinya ini bukan dari barang murah Beb. Jadi itu tuh buatnya aku lupa ya bahannya tuh tembaga atau apa gitu. Dan itu tuh gold plated gitu. Jadi bener-bener fondasi strukturnya itu dari besi. Tapi gila banget sih. Ada eksekusi-eksekusi khusus nggak sih? Kalau aku sih yang jelas aku bilang sama ko yung-yung aku nggak mau bajunya itu ada technical problem di atas panggung. Karena sejujurnya tahun lalu Andina repot banget baju nasional kostumnya harus didorong-dorong apa segala macem. Aku nggak mau kayak gitu. Aku nggak mau ngebebanin kita packing. Aku nggak mau ngebebanin anaknya untuk ngerakit-ngerakit heboh dan segala macem. Aku pengennya tahun ini Cia udah chill aja gitu. Bajunya gampang dipake dan segala macem gitu. Jadi konsepnya matahari. Terima kasih ko yung-yung. Nggak disangka-sangka akhirnya dispil juga matahari guys. Jadi malah kalau bisa nanti kalau... Jadi kan Ritasha ini minggu depan akan berangkat ke Vietnam ya. Akan berangkat ke Vietnam. Akan fitting gaun. Beberapa gaun dari desainer Malaysia. Vietnam. Bajunya dirancang sama Brian Foe. Jadi Brian Foe yang akan membuat beberapa gaun dari Cia. Dan gaunnya yang didesain sama Brian Foe ini. Kalau menurut aku sih perwakilan Indonesia belum pernah menggunakan gaun seperti itu. Jadi aku buatnya sedikit berbeze. Sedikit berbeze gitu kan. Dan aku sudah mempersiapkan baju Cia itu tau nggak kapan? Kapan? Dari sebelum Cia diumumin jadi pemenang. Aku udah ngurusin sama Yuni. Ya ampun. Jadi aku udah ngeliat. Oh Cia ini cocoknya pake baju warna apa. Bajunya cocoknya warna apa. Dan segala macem. Karena aku nggak mau mepet-mepet. Wow. Jadi persiapannya udah sebegitunya guys. Iya. Jadi kalau unsurnya Cia ini di Miss Grand International tuh unsurnya ada unsur matahari, ada unsur air, ada unsur es. Jadi dia bener-bener unsur-unsur bumi yang aku bawa. Aduh, gak sabar. Cia tuh kapan sih berangkatnya? Dia malam finalnya itu kan 25 Oktober ya. Tapi dari awal tanggal 4 Oktober dia udah berangkat ke Hanoi dulu. Geta. Aduh, gak sabar guys. Nah, tapi nih berikutnya kita tadi sempat tersentil juga. Kak Ivan bilang di tengah-tengah mempersiapkan fashion week atau tour atau milangnya apa ya, show. Bener ya. Ke Eropa kan ini ada beberapa negara ya. Iya, jadi aku bilang sama tim kan. Aku bilang dari kemarin kan aku ngurusin orang terus gitu kan. Nah, aku pengen ngurusin diri aku sendiri. Aku dari kemarin menjembatani cita-cita orang terus. Nah, aku ingin melanjuti cita-cita aku juga di fashion. Jadi, ini bener-bener satu mujizat sih dari Tuhan ya. Gak pernah sebenarnya terfikirkan untuk bisa go international. Boleh tau awalnya gak sih kan gimana? Jadi, awalnya tuh awal-awalnya sekali aku diundang sama EFC. Ya, EFC itu apa namanya organisasi fashion di Indonesia. Nah, EFC itu punya event di Paris namanya Front Row Fashion Show. Itu di Hotel Westin, Defendome. Nah, dia ngajak Kaigun, aku mau doang Kaigun Show keluarin avant-garde-nya baju Kaigun. First label. Oke. Nah, otak ini kan udah lama gak olah, gak liburan juga. Gue bilang, Medhi, ayolah kita pergi. Kamu ada ini, ayolah. Lalalala, akhirnya udahlah. Ini satu program juga di, aku gak ambil. Ya kan? Akhirnya kita pergi. Nah, di tengah-tengah dari situ, lucunya tau-tau ada yang nepon lagi. Satu lagi? Satu lagi. Kaigun, kita mau ajak London Fashion Week. Hah, London Fashion Week? Oh, yaudah Medhi, kata aku. Sekalian aja. Sekalian, jadi, oh yaudah dari Paris ke London kan tinggal naik kereta. Aku pikir gitu kan. Dari Paris ke London tinggal naik kereta, jadi dekat. Oke, London ambil, Medhi. Tapi kalau London modus ya, Kaigun. Oke, aku bawa event gunung privilege modus. Brand retail aku. Oke, udah. Tengah-tengah perjalanan, tau-tau, Kaigun, ini... Ini orangnya sama apa beda sih? Beda-beda. Ini tiga orang yang berbeda. Kaigun, ini ibu duta besar Indonesia untuk Amerika. Meminta Kaigun untuk mengikuti New York Fashion Week. Jadi gue, besok ini tanggal 30. Lihat gak? Dengerin. Dengerin. Gue tanggal 30, cus, gue berangkat ke Paris dulu. Gue berangkat ke Paris. Di Paris nyampe tanggal 31 kan. GR, bukan, fitting, audisi model, segala macem. Karena aku tuh rencananya di Paris itu, aku mau pake model sendiri. Aku, karena ini baju aku agak ribet, agak detail. Jadi gini deh, Calvin. Biasanya kita kalau fashion show di belakang panggung itu kan bisa sampai 30 orang, 20 orang. Nah ini kita pergi cuma berlima, Calvin. Jadi gue gak mau kayak sakit perlut, mules-mules di belakang panggung gitu kan. Jadi aku bilang, aku gak mau model. Aku gak mau model barengan. Aku mau model sendiri. Karena koleksi ini nih buat aku spesial banget gitu kan. Udah. Show-nya di Paris itu front row tanggal 2. Tanggal 2, terus aku mau bikin video segala macem. Tanggal 6, tanggal 7, aku berangkat ke New York. Sampai di New York, tanggal 8, aku fitting buat New York Fashion Week. Terus udah gitu New York Fashion Week, show-nya di tanggal 13. Dan di New York Fashion Week, aku ke Washington DC untuk fashion show di kedutaan besar di Washington DC. Dari Washington DC, aku ke New York lagi, terus aku berangkat lagi ke London. Sampai di London, Mbak Tia sama Mbak Medi susul aku ke London. Bawa baju buat show di London. Mereka fitting di London, ketemu aku, tanggal 13 aku show di London. Tanggal 18 aku show di London. Keliling-keliling ini dari yang cuma okein satu. Iya, jadi ini aku dalam satu bulan ada show di tiga negara yang berbeda. Makanya kemarin aku sempat ngamuk sama salah satu akun di Instagram. Akun infotainment atau tabloid atau apa gitu ya. Maksud aku, kenapa sih berita media itu lebih suka dengan berita sensasi, berita yang isinya menjelekan karakter orang lain gitu. Iya kan? Aku kemarin sempat syuting sama Raffi Ahmad kan di FYP kan. Dia nanya, Kay Gun udah operasi muka, udah menghabiskan berapa? Aku bilang, aku menghabiskan buat muka aku sendiri udah 400 juta. Dinaikin dia, dinaikin. Iya kan? Di postingan itu. Abis lah itu rakyat-rakyat yang ini ono, ini ono dia komentar segala macem. Merubah kodrat, gak percaya diri, lalalala mukanya kayak apa. Maksud gue, halo, gue nih lagi mau keluar negeri nih. Nih gue mau berkarya nih keluar negeri. Dan gak murah juga ya, Kalsin. Kamu kerja di travel juga kan? Kira-kira gue pergi ke tiga negara itu, kira-kira menghabiskan uang berapa. Lu gak ada nanya gue, gak ada telepon gue, gak nanya mau bikin interview apa gitu kan. Lu malah naikin berita yang gak penting. Berita yang gak ada faydahnya. Lu ngerti gak? Betul. Iya kan? Ya gue telepon lah. Gue bilang, gue ngerasa keberatan nih. Gue bilang, ini gue lagi mau berkarya. Gue bilang, gue bukan artis yang gila-gila sensasi. Gue bilang gitu. Jadi makanya, aku sedih banget ya sebenarnya melihat media gitu. Kenapa kalau berita baik, berita prestasi itu susah banget diangkat. Mentalnya masih yang kayak, udah deh yang negat. Sedangkan ya, Kalsin, itu di media itu. Di media itu, dia mau postingin artis siapa, yang nge-like cuma 50 orang. Dia posting artis siapa, yang nge-like cuma 70 orang. Yang postingan gue tuh yang nge-like sampai seribu. Berarti kan lo engage, Beb, sama berita gue. Sebenarnya kan ada yang lebih seru nih sebenarnya. Jadi maksudnya bukannya gue ini artis baper, artis apa, enggak gitu. Sama halnya kayak misalnya kemarin di salah satu portal pageant juga. Dia posting, tapi isinya tuh di dalamnya tuh haters semua, Beb. Iya kan, ngomongin jelek tentang gue lah, apa segala macem. Gue sebel dong, ya kan. Gue bilang sama dia, udahlah, lo anggap aja gue gak pernah ada. Gue bilang gitu. Lo apus deh post-op-op tentang gue, lo gak usah posting-posting gue lagi. Gue bilang, lo posting aja tuh yayasan lain. Gue bilang gitu. Itu obrolan gue sama lo. Kenapa? Karena gue respect. Dan gue kenal sama orang di portal pageant itu. Kita sering bekerja sama, gue respect. Yang gue gak respect adalah, lo posting chat gue, lo posting lagi di sana. Lo tau kan netizen, seneng dong kok kayak gitu. Iya kan? Orang tuh kadang suka gak mikir, Kelvin kalau ngurusin beauty pageant itu uang semua loh. Menghidupkan perempuan-perempuan itu, ngasih makan, training, baju, semuanya. Itu buat siapa? Ya buat Indonesia lah. Gue tuh perang itu nyari prestasi. Dibilang anak gue jual diri lah. Iya kan? Dibilangin ini lah. Dibilangin mukanya plastik lah. Jadi sebenernya Kak Igun itu tau ya semua haters-haters itu ya? Karena sebetulnya tadi nanya di... Ya Allah Kelvin. Tau gak sih sebenernya si Kak Igun tanya ya? Kelvin, sekarang gini. Sekarang gini. Kalau gue mau pake pengacara. Aku tuh kan pengacaraku Sandi Arifin. Contoh deh, aku mau masalahin kamu aja. Iya kan? Mau ngapain? Coba. Apalagi mereka haters-haters yang mungkin di pedalaman. Keluarga dari gak mampu juga. Orang tuanya juga mungkin gak tau kalau anaknya... Begini. Begitu. Gue gak dapet apa-apa. Gue buang capek aja ya? Gue gak dapet apa-apa Kelvin gitu kan. Jadi satu caranya untuk menjaga mental health gue, mental health anak-anak gue. Yaudah lo gak usah posting dah. Iya gak usah posting lah ya. Gue juga gak usah ngeliat gitu. Jadi itu tuh jauh lebih baik gitu. Bukan berarti public figure, bukan berarti seorang beauty pageant itu... Dilahirkan untuk bisa dihina-hina dan dihujat. No. No. Gue kalau misalnya gini sekarang Calvin deh. Kalau Calvin dikasih tau sama Kak Igun. Seneng kan? Karena membangun. Kalau Calvin dikasih tau sama orang yang Calvin gak tau siapa, kesel gak? Iya betul. Bener gak? Lo kalau lu siapa ya gitu ngasih tau gue, gue masih oh iya iya oke ya gitu. Yang berpengalaman di bidang itulah ya minimal ya. Lagi pula Calvin. Kenapa di yayasan aku, aku menggunakan plastic surgery? Karena lawan kita di luar negeri semua sempurna Calvin. Kita kan mencari kesempurnaan walaupun kita gak sempurna. Bagaimana caranya kita bisa merebut mahkota? Iya kan? 80% beauty queen semuanya juga surgery kok. Ada di tangan saya itu muka before after, before afternya ada. Gue punya semua. Si ini dulunya begini, sekarang begini. Si ini dulunya begini, jadi begini. Kalau mereka itu disana sebelum mengikuti kompetisi, mereka lakuin dulu. Kalau disini kan enggak. Lakuin queen queen kita. Orang kagak adi semuanya. Iya kan? Ya berarti kan tugas kita untuk makeover gitu. Itu buat siapa? Ya buat negara ini juga. Jadi buat semua netizen di rumah nih ya. Dijaga ketikannya ucapan. Karena kadang-kadang mungkin kitanya bisa lebih sabar. Tapi kita melihat oh anak-anak kita belum tentu bisa menanyi buat atau apa ya. Ya mungkin gini. Mungkin Kaigun dalam keadaan capek ya. Dalam keadaan capek. Dalam keadaan banyak yang Kaigun urusin. Jadi on that time, on that moment, meledak gue. Iya kan? Gue meledak. Dan gue kalau udah meledak, mau Mbak Medi, mau Ayah Dardo. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pasti gue bantai juga. Iya kan? Tapi kalau gue lagi oke, I'm oke gitu loh. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Ya mungkin jadi pelajaran buat kita semua juga. Bahwa kita harus menjaga apa yang kita ucapkan. Kita ketik dan segala macamnya. Mungkin susah ya Kelvin menjaga mulut orang. Karena aku yakin gak semua orang juga suka sama Kaigun. Iya kan? Ya tapi... Mungkin caranya bukannya kita stop haters. Kalau aku sih, mendingan aku gak usah ngeliat. Iya kan? Kayak misalnya kemarin ada berita pada laporan ke aku. Ada 4 orang lagi ngechat ngomong-ngomongin aku. Ngomongin anak-anak aku. Gue bilang, kalau lu mau dukung gue, lu sayang sama pageant, jangan lu posting tuh orang. Kalau lu posting sama aja makin seneng dong. Walaupun akunnya udah pada hilang. Terus gue mau penjarain. Ngapain? Gak terlalu ini ya kak ya. Bukan rival gue, Beb. Mau penjarain juga. Kalo ini emang dia ada hutang miliaran gitu ya kak. Kita kejar ya kak. Kalau orang punya hutang aja gue gak mau penjarain. Gue gak dibayar dong hutangnya. Ya mendingan dia di luar dia berusaha untuk bayar hutang gue. Iya benar. Jadi gak ada untungnya juga tuh. Jadi intinya adalah aku tidak... Aku bukan yang anti kritik, tidak. Tapi kalau mau berkritik boleh. Mau berkomentar boleh. Tapi pada tempatnya. Karena walaupun tulisan itu kita yang baca ya. Nada dan intonasinya kita yang baca ya. Kita tahu kok yang mana nyindir, yang mana menghina, yang mana menjelekan. Yang mana memberikan motivasi benar tuh kita tahu kok. Jadi terima kasih untuk Pajan Lovers Indonesia. Terus mendukung Ritasha, Sahida, anak-anak aku. Mendukung karir aku juga boleh. Mau doain keberangkatan aku juga boleh. Enggak juga gak apa-apa. Kayakun juga gak memaksa dan meminta gitu kan. Jadi aku hanya ingin melanjuti kehidupanku yang aman-aman aja. Yang nyaman-nyaman aja. Kalau tidak membuat aku bahagia dan tidak membuat aku tenang. Lebih baik aku gak usah ngeliat. Itu aja intinya. Ya kan kita berhak untuk bahagia. Kita berhak untuk bisa menentukan apa yang kita lihat. Siapa yang mau kita follow. Siapa yang mau kita like. Itu kan semua suka-suka kita. Betul. Iya kan gitu. Zilanya hidup-hidup kita. Kita yang atur. Tapi jangan kita gak tahu hidup orang lain. Kita sok-sok ngatur hidup orang lain. Itulah dia. Jadi Kelvin. Satu hal yang aku mau bilang. Udah cukup ya. Cukuplah podcast kita sampai di sini. Kejar prestasi aja ya. Kita kejar prestasi. Dan aku punya tagline. From Indonesia to the world. Jadi aku yakin. Langkah aku ini. Gerakan aku ini. Mungkin. Kalau menurut orang. Masih dianggap sebelah mata. Semua itu butuh proses. Tapi insya Allah. Aku. Kalau Kelvin tahu. Setiap. Apa yang mau aku lakuin. Aku pasti berdoa. Aku pasti minta pertolongan Tuhan. Aku minta Tuhan hadir dalam setiap langkah aku. Jadi. Di saat aku berdoa. Berarti aku udah mempasrakan segala sesuatunya. Sama Tuhan. Jadi tinggal Tuhan yang menentukan. Ada yang doa yang diijabat Tuhan. Pasti kejadian. Ada juga yang mungkin belum saat ini. Harus nunggu dulu. Harus nunggu dulu. Tapi yaudah sabar. Namanya manusia. Ya kan. Hanya bisa berencana. Ada yang mungkin ini gak tepat. Ada yang lebih baik sebenarnya. Betul. Jadi. Ya. Tuhan tahulah. Tuhan yang kasih aku bangun. Tuhan yang kasih aku tidur. Tuhan yang kasih aku lelah. Tanpa aku harus bercerita ke siapa. Tuhan tahu. Niat aku ada di mana. Aku berjuang untuk apa. Jadi. Kalau hanya haus akan pujian dari manusia. Aku rasa gak akan ada habisnya. Betul banget. Kita doakan. Supaya semua yang direncanakan. Gak usah dipaksa. Dari. Mau doain boleh. Gak doain. Iya. Pasti kan saya doain dong. Eh saya sering chat ya. Iya. Iya. Tidur yang cukup minum. Iya. Gak dibalasnya cuma gini. Halo. Udah. Abis itu gue di ghosting. Permisi. Mau namorin asuransi. Goky gocat gitu kan. Mau telpon boleh gak? Gak dibalas. Emang songong ini orang ya. Pak kita doain semua yang disiapin. Dari regional director. Juga yang tour di Eropa dan Amerika ini juga. Terus buat Indonesia. Queen-Queen Indonesia. To the world juga. Iya. From Indonesia to the world. From Indonesia to the world. Ini semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih buat semua yang udah nonton di podcast hari ini. Kita ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Bye. Bye.